Halo guys, selamat datang di channel saya Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya guys Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya Semoga diberikan rejeki yang banyak oleh Tuhan Diberikan kesehatan dan lain sebagainya Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan Kekalian semua keluarga baru dari saya Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat adopsi seekor primata ya guys Nah, primatanya ini jenisnya adalah beruk Nah, beruk sendiri itu asalnya adalah di Sumatera atau Indonesia bagian barat Jadi penyebaran monyet beruk ini sendiri itu banyak di pulau Sumatera dan sekitarnya Nah, sebetulnya primata jenis beruk itu sendiri itu sering dijadikan partner oleh orang-orang petani kelapa Jadi kebanyakan mereka itu dilatih oleh para petani kelapa untuk memetik buah kelapa Nah, kenapa saya memutuskan untuk adopsi seekor beruk Kurang keren lah, itu versi saya ya Bukan saya ingin membandingkan Jadi semua orang itu mempunyai selera yang berbeda-beda Nah, kalau bagi kalian yang sudah melihat short video saya Mungkin saya sering sedikit upload mengenai beruk saya tersebut Nah, kali ini saya ingin membuat konten video yang berdurasi yang agak panjang Jadi saya ingin perkenalan ke kalian semua Teman-teman yang selama ini sudah support channel saya Nah, beruk yang saya adopsi ini sendiri Itu saya beri nama Joy Nah, jenis kelamin si Joy ini sendiri itu betina guys Sedangkan untuk usianya Usianya baru sekitar 4-5 bulan Jadi si Joy ini saya adopsi dari salah satu teman saya Yang ada di Surabaya Jadi kebetulan dia sudah lama merawat Joy ini Dan kebetulan dia mengabari saya katanya lagi sibuk ngurusin Pekerjaan pekerjaannya Jadi tidak ada waktu lagi untuk merawat si Joy Seperti itu guys Oke, langsung aja ya guys Coba saya panggil si Joy ini Joy Jangan, nanti dimakan Sudah bawa sana Nah, bawa sana selainnya Nanti dimakan Nah, jadi awalnya saya adopsi Joy ini pas tanggal 14 Februari Tepatnya di Valentine Day Nah, jadi awal mulanya Pas saya baru bawa pulang si dia Ceritanya itu hambatannya adalah Dia perlu adaptasi dulu guys Jadi adaptasi mulai dari apa namanya Dia tidak bisa tidur Terus apa namanya Risau lah Kayak Kayak Butuh Pengenalan dengan tempat barunya Nah, so far Setelah beberapa hari di rumah saya Si Joy ini bisa adaptasi Jadi biasanya yang malam dia itu Tidak bisa tidur Terus setelah adaptasi Akhirnya dia sudah mulai tidur Lalu perkenalan dengan orang-orang rumah juga Sama Dia sudah mulai friendly banget guys Tuh, ini Tingkah lucunya seperti itu guys Tuh Ini saya dapat bonus dari Pemiliknya yang awal Jadi saya dikasih 4 baju Cuma yang satu itu Tidak muat Karena kekecilan Yang muat cuma 3 baju Nah, kalian bisa lihat aja Baju-bajunya itu Sudah saya upload di short video saya Seperti itu guys Jadi si Joy ini sendiri Apa namanya Awal Sampai di rumah saya itu Butuh adaptasi yang Banyak banget Jadi mulai Dia tidak mau makan Terus risau Jadi tidak mau Diam sama sekali Nah, setelah beberapa hari Dari tanggal 14 sampai sekarang Yaitu 3 hari kurang lebih Sudah mulai adaptasi Jadi awalnya dia Kalau misalkan Dekati tidak mau Kayak semacam kagetan Nah, ini kaget kayak gini Ya, ini mungkin Nalurinya dia Cuma nanti Kalau misalkan Sudah lama Interaksi seperti ini Dia bakalan Lebih Ini ya Apa namanya Lebih relax Seperti itu Nah, kalau kalian Bisa lihat di short video saya Itu Saya Sudah Apa namanya Menunjukkan bahwa Si Joy ini Sudah mulai Terbiasa dengan interaksi Seperti itu Nah, makannya ini Dia sendiri ini Makanan kesukaannya adalah Salak Jadi buah salak itu Paling senang Lalu terakhir itu Saya coba Kasih nasi putih Itu mau Seperti itu guys Nah, ini lucu banget ya Coba Joy Lihat giginya Joy Ini giginya Gigi depannya Ompong Ini bukan Dipangkur ya guys Gak tahu ini Story-nya gimana Giginya itu Ompong Yang bagian depan Seperti itu Nah, jadi Joy ini sendiri Itu sebetulnya Sudah lama guys Dipelihara oleh Ownernya Jadi sudah terbiasa Interaksi dengan Manusia Cuman Biasanya kan Kalau primata itu Hanya bonding pada Satu orang saja Nah, kali ini Si Joy ini Saya biasakan Untuk Interaksi dengan Semua orang Yang ada di tempat saya Tuh Paketnya seperti itu Guys Tuh Kagetan Seperti itu Nah, jadi Untuk teman-teman yang Apa namanya Pengen memutuskan untuk Memelihara primata Saran saya sih Benar-benar Disiapkan mentalnya ya Karena Primata ini Untuk proses adaptasinya sendiri itu Sangat susah Nah, susahnya sendiri itu Yang pertama Kalau misalkan dia Dia stress Itu tidak mau makan Guys Jadi mau Kalian kasih makan Apapun Dia tidak mau Nah, jadi Saya waktu itu Sempat Khawatir Sama dia Karena Sama sekali Tidak mau makan Terus Saya coba Kasih Susu Itu Mau Cuman Ya itu Dia makannya Cuman minum Susu Tidak Tidak mau makan Sama sekali Seperti itu Nah, jadi Seperti itu ya Guys Bagi teman-teman yang Pengen memuduskan Untuk Memelihara primata Mendingan dipikirkan Dulu Karena Kalau misalkan Kalian tidak bisa Benar-benar Merawat dia Itu Kasian Seperti itu Guys Jadi Harus ada Extra Pendekatan juga Ke Monyet Atau keranya itu Supaya dia Bisa Mengenal Ownernya Dengan baik Seperti itu Nah, nanti akan Timbul yang namanya Bonding Atau Pengenalan Antara hewan Dengan Majikannya Seperti itu Nah, jadi Untuk Usia Usia Primata Atau kerah Apabila Masih 4-5 bulan Itu Kebanyakan Rasa Rasa Inget Tahunya Itu Gede Banget Dan Bahkan Apa Namanya Kalau dia Melihat Sesuatu Barang Yang Menurut dia Menarik Itu Akan Dimasukkan Kedalam Mulutnya Nah, itu Sangat Berbahaya Jangan Jangan Sampai Barang Tersebut Tertelan Sama Dia Nah, ini Tiap pagi Saya Mandikan Jadi Sebelum Saya Kerja Saya Mandikan Terus Saya Kasih Pampers Lalu Saya Kasih Baju Jadi Ini Saya Ini Rawat Seperti Merawat Anak Saya Sendiri Seperti Itu Nah, ini Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Ya Guys Untuk Perkenalan Dengan Primata Saya Yaitu Si Joy Si Joy Ini Benar-benar Ini Apa Namanya Lucu Banget Ya Oke Sampai Disini Dulu Ya Guys Untuk Video Saya Kali Ini Semoga Kalian Bisa Menginspirasi Kalian Dan Bagi Teman-teman Yang Apa Namanya Pengen Belajar Banyak Mengenai Primata Mungkin Kita Bisa Saling Sharing Jadi Disini Saya Juga Pelihara Primata Ini Juga Termasuk Baru Jadi Butuh Yang Namanya Masukan Dari Teman-teman Semua Terutama Bagi Teman-teman Yang Sudah Expert Memelihara Primata Yang Lainnya Seperti Itu Oke Sekian Dulu Ya Guys Terima Kasih Bagi Teman-teman Yang Sudah Selalu Support Channel Saya Bagi Teman-teman Yang Baru Mampir Di Channel Saya Tolong Dibantu Subscribe Ya Guys Supaya Kalian Tidak Tertinggal Video Menarik Saya Yang Lainnya Nah Bagi Teman-teman Yang Pengen Request Mau Request Saya Buatkan Video Apa Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Apabila Saya Bisa Memenuhi Akan Saya Buatkan Videonya Seperti Itu Guys Sampai Sampai Disini Terima 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 Terima